Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah Komentar para ulama mengenai kisah-kisah orang soleh Jadi ada beberapa versi Menurut ulama tentang hikmah atau faidah Kita mengetahui kisah-kisah ulama atau kisah-kisah orang soleh Yang pertama Imam Abu Hanifah Beliau berkata Bahwasannya mempelajari kisah para ulama itu Lebih saya sukai daripada banyak mempelajari ilmu fikir Karena kisah mereka mengandung adab Mengandung akhlak yang seharusnya kita telah dari Jadi menurut Imam Abu Hanifah Bahwa mempelajari tentang sejarah Tentang kisah-kisah orang soleh Kisah-kisah ulama itu lebih saya sukai daripada mempelajari fikir Yang kedua menurut Imam Abu Qasim al-Junid Beliau berkata bahwasannya Kisah para ulama itu termasuk prajurit Allah Yang mana dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan jasmani dan rohani Kita sebagai muridin Atau orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Selanjutnya menurut Imam al-Mawwak Beliau berkata dalam kitabnya itu Sunanul Muhtadin Dari gurunya itu al-Manturi Yang sangatnya bersambung terus kepada Abil Abbas ibn al-Arif Sekali waktu atau satu ketika saya berada di majlis guruku Yaitu Abu Ali al-Sadafi Untuk mempelajari ilmu hadis Beliau banyak membacakan hadis kepada kami Cuman tiba-tiba beliau berhenti dan menutup kitabnya Lalu menceritakan tentang kisah-kisah orang soleh Dalam hati saya terbisi atau berbisi Bagaimana bisa guruku ini Memotong hadis Rasulullah SAW Dan beralih menceritakan kisah para ulama Tidak lama kemudian hatiku berbisi Tiba-tiba Guruku melihat kepadaku Dengan wajah marah Beliau berkata Wahai Ahmad Bahwasannya Kisah para ulama adalah prajurit Allah Dan dengan kisah itu Allah SWT mengokohkan hati para hambanya yang soleh Jadi beliau gurunya tahu Bahwa muridnya itu Imam Ahmad berbisi Kenapa guruku kok Bisa memotong hadis dan dialihkan Untuk menyampaikan atau menceritakan orang-orang soleh Dan gurunya tadi menjawab Dengan nada marah Mendengar teguran itu Badanku basah Dipenuhi keringat Lantaran takut Tidak lama setelah itu Beliau berkata Wahai Ahmad Taukah kamu Bahwa Bukti kebenaran ini Tertulis di dalam Al-Quran Aku menjawab Kata beliau Wallahu A'lam Yang tahu hanya Allah Atau Allah yang maha tahu Balau melanjutkan Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa kullannakusu alaika min ambai rusulimanu sabbitu bifu'adak Yang sekilas terjemahnya Dan masing-masing dari para nabi akan kami ceritakan kepadamu Wahai engkau Muhammad Dengan tujuan untuk mengekokkan hatimu Jadi di dalam Al-Quran ada Ayat yang menceritakan tentang nabi Yusuf Tentang nabi Musa Tentang nabi Ibrahim dan seterusnya Dan juga dalam sastra Arab diabadikan Bumi tampak indah ketika mereka itu orang-orang soleh masih hidup Akan tetapi ketika mereka telah tiada Keindahan itu Beralih kepada buku yang berisi kisah dan penjelasan hidup mereka Para jemaah yang dirahmati Allah Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Semoga dengan adanya penjelasan ini Sehingga kita bisa mempelajari Dan mau mendengarkan tentang kisah-kisah orang soleh Sehingga dengan cerita tadi Bisa menguatkan menguatkan hati kita Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya